teman-teman untuk event 12-12 ini di akhir tahun sudah sangat mepet ya sebentar lagi nah dari aku ada tips bagaimana mempersiapkan event 12-12 khususnya buat teman-teman yang sudah jualan online gitu nah ada beberapa poin di sini sudah bisa teman-teman lihat yang pertama itu lakukan optimasi judul nah ini berlaku buat teman-teman yang memang berjualan di marketplace nah lakukan optimasi judul kenapa sih harus melakukan optimasi judul karena salah satunya misalkan di marketplace itu si produk kita akan muncul di halaman pencarian jika judul yang kita gunakan itu memang sering dicari banyak orang jadi pastikan teman-teman kalau misalkan menjual sebuah produk judulnya harus sesuai dengan produknya terus harus memuat banyak kata kuncinya volume pencariannya juga harus tinggi kenapa agar nanti misalkan ketika teman-teman upload produknya produk teman-teman bisa dengan mudah ditemukan sama calon pembeli selanjutnya juga dalam optimasi judul ini tidak disarankan untuk mengulang kata ya jangan terjadi pengulangan kata karena biasanya dianggap spamming oleh platformnya nah yang kedua ini teman-teman bisa lakukan optimasi dekorasi toko jadi kalau misalkan teman-teman baru mulai atau sudah mulai berjualan di marketplace teman-teman selain memperhatikan judul, selain teman-teman memperhatikan harga teman-teman juga harus optimasi dekorasi produk kenapa sih dekorasi produk atau dekorasi toko ini penting karena kalau misalkan kita masuk ke dalam sebuah toko kalau tokonya acak-acakan kan jadi kurang menarik dan jadi kurang meyakinkan gitu kalau misalkan teman-teman dekorasi tokonya sudah menarik tentunya itu akan meningkatkan daya kepercayaan dari pengunjung seperti itu jadi teman-teman nanti bisa perbaiki mulai dari banner tokonya dari deskripsinya banner toko juga harus relevan nih jangan sampai misalkan teman-teman jualan skincare tapi di bannernya gambar baju-baju gitu kan itu tidak sesuai jadi harus disesuaikan bannernya berarti merepresentasikan produk yang teman-teman branding kalau misalkan skincare berarti di bannernya bertemakan skincare selanjutnya juga teman-teman di banner bisa mencantumkan ucapan selamat datang jam operasional toko, jam pengiriman barang, sistem retur sama USP-nya jangan lupa, jangan ketinggalan USP itu unique selling point jadi nanti bisa jadi nilai tambah teman-teman untuk bisa bersaing dengan kompetitor gitu misalkan di toko kompetitor itu tidak ada pengiriman instan nah di toko kakak di toko teman-teman ini bisa diaktifkan jasa pengiriman instan atau jasa pembayaran COD gitu itu juga untuk mempermudah calon customer kita melakukan transaksi nah selain itu juga teman-teman bisa mencantumkan lagi nih jam operasional tokonya kenapa? karena untuk si calon customer itu merasa oh di toko ini informatif ketika aku butuh produknya di hari selasa misalkan aku tahu nih aku harus order di hari apa gitu agar nanti sebelum acara dimulai produk aku sudah sampai bisa aku gunakan nah seperti itu oke selanjutnya juga buat teman-teman jangan lupa nih lakukan optimasi rating dicek ya kalau misalkan teman-teman sudah berjualan di marketplace biasanya kan kalau sudah terjual itu ada penilaian nah disitu teman-teman bisa evaluasi apakah sudah banyak yang memberikan nilai positif apa justru malah banyak yang memberikan ulasan yang kurang bagus atau negatif jadi ini juga bisa dijadikan evaluasi buat teman-teman misalkan ketika banyak yang memberikan ulasan positif tapi untuk orderannya tidak terlalu gacor berarti ada beberapa poin nih yang harus dioptimasi misalkan harganya mungkin kayak gitu atau promonya kurang menarik atau misalkan teman-teman itu di ulasan produknya itu minim yang memberikan bintang yang bagus misalkan bisa dicek misalkan karena pengiriman atau pengemasannya terlalu lama atau misalkan dari seller itu tidak fast respon membalas chatnya kayak gitu itu juga bisa jadikan evaluasi itu untuk kemajuan toko kita selanjutnya teman-teman juga bisa memanfaatkan fitur promosi di platformnya misalkan kita berbicara toko orange nah untuk toko orange ini teman-teman bisa lakukan promo di toko orange kan banyak ya promonya ada pocot toko, pocot ikut toko promo hemat kombo bandling terus ada paket diskon terus ada juga potongan ongkir untuk lewat live streaming seperti itu terus teman-teman juga bisa aktifkan voucher game kayak gitu nah selain di toko orange sama juga di toko hijau di toko hijau juga kan ada voucher toko ada paket bandlingnya ada paket diskonnya nah fitur-fitur yang disediakan oleh platformnya itu dimaksimalkan oke selanjutnya juga teman-teman kalau misalkan belanja biasanya kan bukan hanya dengan masuk langsung ke tokonya tapi juga dengan melihat live streaming nah jadi teman-teman bisa memaksimalkan live streaming kenapa? karena untuk saat ini penyumbang omset terbesar seller itu bukan hanya dari iklan bukan hanya misalkan dari endorse tapi juga dari live streaming gitu nah untuk live streaming sekarang kan fiturnya sudah lebih lengkap lagi dari bulan-bulan sebelumnya jadi ini bisa dimaksimalkan untuk menyiapkan strategi 12-12 oke nah di live streaming ini juga teman-teman aku berikan tips harus bisa memberikan promo spesial dibandingkan hari-hari biasa gitu kalau misalkan di hari-hari biasa itu harga produknya 50 ribu saat live streaming teman-teman bisa berikan diskon spesial misalkan jadi 45 ribu tapi tentunya harus disesuaikan juga dengan margin teman-teman selanjutnya juga untuk di toko orange ataupun di toko hijau itu ada fitur konten video jadi bentuknya itu seperti sosial media nah disitu teman-teman juga bisa memaksimalkan kontennya jadi bisa sering-sering upload konten produknya terus bisa menautkan keranjang kuningnya juga ini bisa jadi peluang emas buat teman-teman untuk lebih gacor lagi oke selanjutnya iklan nah untuk iklan kan pasti teman-teman udah nggak asing nih untuk para pembisnis online khususnya di marketplace gitu jadi udah terbiasa ya untuk menjalankan iklan tapi nggak jarang gitu dari arah seller ini curhat aduh ini Kak Siti misalkan iklannya kenapa ya boncos Kak Siti kenapa iklannya aku nggak ada perubahan padahal udah keluar banyak budget nah sebenarnya gini iklan itu tidak ada istilah boncosnya kenapa? karena sebenarnya mindset dari iklan itu sendiri adalah mendatangkan traffic atau kunjungan jika traffic atau kunjungan yang masuk ke toko kita ini sudah cukup banyak berarti peluang terjadinya penjualan juga cukup banyak seperti itu nah kalau misalkan teman-teman merasa udah iklan yang datang cuma pengunjung aja tidak ada pembelian itu bukan faktor dari iklannya tapi kita juga bisa evaluasi berarti salah satu faktornya itu dari toko kita apa nih penyebabnya penyebabnya kayak gitu teman-teman juga harus memastikan ketika iklan tidak sesuai dengan ekspektasi itu bisa dievaluasi apakah si produk yang kita iklankan ini sudah siap iklan atau belum karena ada beberapa poin yang bisa kita perhatikan ya kalau misalkan kita ngiklan itu si produknya harus siap iklan dilihat dari judulnya dari gambar produknya harus menarik karena itu berpengaruh kepada CTR iklannya selanjutnya juga untuk iklan itu sendiri dipengaruhi oleh ulasan ulasan pembeli karena kalau misalkan kita mencari sebuah produk misalkan di toko oran atau di toko hijau kita nyari nih kemeja misalkan yang kita klik itu biasanya kan yang gambarnya itu menarik yang ulasannya itu cukup banyak kenapa? karena kita itu pengen mendapatkan barang yang benar-benar bagus gitu kan yang benar-benar orang lain sudah beli dan dinyatakan aman juga untuk sellernya aman, amanah terus barangnya bagus itu kan sesuai dengan deskripsi yang diinformasikan sesuai dengan gambar sesuai dengan videonya seperti itu teman-teman nah untuk selanjutnya dalam memanfaatkan fitur promo dalam suatu platform teman-teman juga bisa memaksimalkan afiliat atau afiliasi mau di toko orange ataupun di toko hijau itu sudah disediakan fitur afiliat jadi konsepnya produk teman-teman nanti akan dipromosikan sama para konten kreator nanti setiap terjadinya penjualan itu teman-teman berkewajiban memberikan komisi apakah komisi yang diberikan ini secara manual? tentu tidak jadi nanti misalkan ada sebuah toko misalkan tokonya jualan kemeja nah misalkan aku sebagai afiliator ketika aku berhasil menjual produknya itu otomatis saldo teman-teman itu terpotong gitu sama sistem platformnya jadi tidak perlu secara manual teman-teman transfer atau negosiasi yang lain-lainnya gitu jadi sama platformnya sudah disediakan fitur tersebut kita hanya tinggal bisa mengaktifkan fitur afiliatnya kita akan lebih baik lagi jika kita bisa memberikan sampel gratis gitu untuk dibuatkan konten sama para afiliatornya seperti itu teman-teman selanjutnya ini ya kita sudah masuk ke poin solusi nah untuk mempersiapkan event 12-12 ini tadi sudah diinformasikan sama Siti apa saja yang harus dilakukan nah kalau misalkan kita sudah tahu nih penyebab dari toko kita ini misalkan belum terlalu gacor nah ada solusi yang bisa ditawarkan solusinya ada dua nih yang pertama itu optimasi toko yang kedua itu branding buat teman-teman yang mau mulai berjualan online atau misalkan tokonya belum teroptimasi di marketplace-nya teman-teman harus optimasi dulu lakukan optimasi toko secepat mungkin untuk persiapan hardball last jadi kita itu sebagai seller harus bisa memanfaatkan peluang dan waktu gitu kenapa jangan sampai kita itu melakukan optimasi mepet-mepet gitu karena kan tidak tahu ya apa yang akan terjadi di depan atau itu akan ada perubahan dari sistem platformnya ataupun misalkan ada kendala-kendala yang tidak kita inginkan jadi jauh-jauh hari teman-teman bisa persiapkan misalkan ketika kita mau mempersiapkan stok untuk Ramadan berarti kan jangan hak min 30 hari tapi misalkan jauh-jauh hari di 30 sebelumnya teman-teman harus sudah mempersiapkan harga tersebut karena seller-seller yang lain pun yang sudah official store yang sudah ada ribuan orderannya itu mereka biasanya mempersiapkannya itu jauh-jauh hari gitu jadi teman-teman juga yang baru mulai silakan dipersiapkan toko-nya dari sekarang lakukan optimasi dan jangan pernah menyerah harus konsisten ketika kita sudah memulai jangan sampai kita berhenti di tengah jalan harus konsisten dan ketika kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan teman-teman bisa mencari mentor bisa searching juga gitu untuk menemukan solusi yang tepat atau bantuan yang cocok untuk permasalahan teman-teman oke selanjutnya solusinya adalah branding nah kalau misalkan teman-teman sudah melakukan optimasi toko apa aja sih yang bisa dilakukan gitu selanjutnya selanjutnya itu adalah branding misalkan ketika toko teman-teman itu sudah teroptimasi gitu sudah rapi sudah cukup menarik apa sih yang bisa dilakukan teman-teman salah satunya adalah branding kenapa karena kalau misalkan kita punya toko yang bagus kalau misalkan orang tidak tahu berarti tidak akan ada yang berbelanja di toko kita gitu makanya kita harus melakukan branding harus menginformasikan bahwa kita punya produk yang bagus yang berkualitas dan kita juga punya toko yang memberikan penawaran spesial dibandingkan toko kompetitor seperti itu nah jadi teman-teman bisa lakukan branding seluas mungkin untuk persiapan hardball last atau hari belanja online nasional di event 12.12 belas selamat menikmati selamat menikmati